Mams, menubuhkan rasa percaya diri penting untuk tumbuh dan kembang anak. Dampak baiknya, anak berkebutuhan khusus bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dalam melakukan aktivitas, serta interaksi dengan teman maupun lingkungan sekitarnya. Namun menubuhkan rasa percaya diri pada anak berkebutuhan khusus tentu bukan hal yang mudah ya mams. Apa saja ya tahap-tahapnya? Tonton videonya sampai habis ya mams. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Mams dapat memulainya dengan pemberian kepercayaan kepada si kecil. Berikan kesempatan ia memilih baju apa yang akan dikenakan, menghitung dengan benda yang disukai, dan aktivitas lain sesuai dengan minat buah hati. Selanjutnya, mams dapat membentuk kepercayaan dirinya lewat apresiasi-apresiasi atas keberhasilannya, menyelesaikan suatu kegiatan secara mandiri, seperti memakai baju sendiri maupun menaruh sendok dengan benar. Kemudian, mams juga dapat memberikannya motivasi untuk melakukan hal-hal baik. Mams harus mulai memberikannya kepercayaan untuk mengerjakan hal-hal kecil di rumah, sehingga ia merasa dipercaya dan tumbuh rasa kepercayaan diri. Nah, mams, itu tadi 3 tahap menumbuhkan rasa percaya diri pada anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton!